Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang sore-soreha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi bersama bunda suci Hari ini bunda akan menemani anak-anak belajar Tetapi sebelum kita mulai belajar Kita akan berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Habiburisa Awal-awaleseh mudeh Let's say basah together Bismillahirrohmanirrohim Amun Nah agar anak-anak lebih bersama lagi belajarnya Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya Silahkan ikuti bunda Satu, dua, tiga Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung yang terbang Tangan ke depan berkapi tangan Ayo semua semangat belajar Nah bagaimana? Sudah lebih bersemangat bukan? Untuk hari ini anak-anak akan belajar Tema 6 subtema 1 Tentang pola irama ritmis dan gerak kuat memang dalam tarian Silahkan disimpan video materi berikut ini ya Selamat pagi anak-anakku yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar pola irama dan gerak dasar tari Tematik, tema 3F, subtema 1, dan subtema 2 Materi yang akan kita pelajari yaitu pola irama dan gerak sebuah tari Baik, yang pertama kita akan belajar kembali Apa itu pola irama sebuah lagu? Apakah anak-anak tahu apa itu irama? Ya, irama merupakan bunyi yang berulang dan memiliki pola tertentu Pola irama dapat disusun dengan perhatikan panjang dan pendek atau kuat dan lemahnya bunyi Untuk mengiringi sebuah lagu, maka kita memerlukan alat musik Nah, ada alat musik yang namanya adalah alat musik ritmis Bernyanyi dengan diringi alat musik terdengar lebih indah Alat musik ritmis itu tidak memiliki nada Namun dapat menghasilkan bunyi yang enak didengar jika dimainkan dengan pola irama tertentu Contoh alat musik ritmis yaitu kendang dan kolintang Baik anak-anak, setelah ini anak-anak akan menyanyi sebuah lagu Yang berjudul Selamat pagi matahari Silahkan anak-anak ikuti ya Selamat pagi matahari Yang membawa sinar terang Alam berseri, bunga bersemi, burung bernyanyi riang Selamat pagi matahari Kau membuat hati senang Selamat pagi matahari Yang membawa sinar terang Alam berseri, bunga bersemi, burung bernyanyi riang Selamat pagi matahari Kau membuat hati senang Baik anak-anak, setelah ini kita akan belajar gerak dasar tari Gerak dasar tari ini yang akan kita baca adalah gerak dasar tari Jepen Yang berasal dari Kalimantan Timur Masih ingatkah anak-anak Apa itu gerak dasar tarian Ada gerak dasar lemah dan juga gerak dasar kuat Silahkan anak-anak perhatikan gerakan berikut ini Gerakan yang pertama Anak-anak kita akan melangkah ke kanan dua kali Pada langkah kedua Kaki kiri disilangkan ke belakang Kaki kanan sambil mengetukkan ujung jari Kaki ke lantai Ulangi gerakan ke arah sebaliknya Gerakan kedua yaitu Melangkah serong ke depan dua kali Pada langkah kedua Lutut ditekuk agak rendah Sambil mengayunkan tangan ke depan Gerakan ketiga yaitu Melangkah ke kanan Sambil mengangkat kedua tangan Kesamping kepala Ulangi gerakan dengan arah sebaliknya Untuk lebih mudahnya Silahkan anak-anak simak video Tari Jepen berikut ini Baik anak-anak kelas tiga Yang soli dan soliha Anak tadi sudah melihat materi Tentang gerak dasar tari Dan juga pola irama lagu Tugas anak-anak Yaitu membuat video Tentang gerak dasar tari Praktekan gerak lemah Dan juga gerak kuat Lalu tugasnya di-upload Di website The Learning Sekolah Telah Dan Yogyakarta Nah bagaimana video materi hari ini Mudah bukan? Sekarang undangan mereview Apa saja materi yang sudah Anak-anak pelajari hari ini Yang pertama Anak-anak sudah belajar tentang Korang irama rednis Dan yang kedua Gerak kuat dan lemah dalam karya Untuk tugas ini Silahkan anak-anak Praktek gerak kuat dan lemah dalam karya Silahkan di-videokan Dan videonya digirim ke website E-learning.com.ladan.ch.id Mudah yang ingin Anak-anak pasti bisa Karena di Teladan Semua anak itu hebat Sebelum udah tutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Before we close Our lesson today Let's say Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax